Satelantas Polres Tanjung Jabung Barat memetakan titik rawan kecelakaan lalu lintas atau Laka Lantas Setidaknya terdapat 9 titik jalan lalu lintas Jambi Kuala Tungkal yang rawan Laka Lantas Hal ini dibenarkan langsung oleh Kanit Turja Kuali Satelantas Polres Tanjung Jabung Barat, Ibdahan Sima Gunso Meski jalan lintas Jambi Kuala Tungkal maupun Jambi Merlung terlihat mulus tanpa lobang Namun masih ditemukan ada beberapa titik jalan yang rawan Laka Lantas atau sering terjadi kecelakaan lalu lintas Setiap titik yang rawan Laka Lantas ini dipasang sepanduk oleh pihak Satelantas Polres Tanjung Jabung Barat Kanit Turja Kuali Satelantas Polres Tanjung Jabung Barat, Ibdahan Sima Gunso membenarkan Bahwa terdapat 9 titik daerah rawan Laka Lantas yang terdapat di kawasan daerah Simpang Abadi, Desa Bram Itam, Jalur Batas Moro Jambi dan Tanjung Jabung Barat Rawan Titik rawan Laka Lantas tersebut yakni wilayah Ulu km 131 desa Tanjung Tayas, km 160 desa Suban, km 170 desa Penoban, desa Merlung km 113, dan km 199, dan km 91 kecamatan Muara Papalik Dijelaskan Ibdahan bahwa di tempat tersebut juga telah dipasang sepanduk rawan Laka Lantas Agar masyarakat dapat berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut dan tetap fokus berkendara Di lapangan dan kami titikkan ada beberapa lokasi yang rawan Laka dari jalur Selamat datang di perbatasan antara Tanjung Timur dengan Tanjung Barat adalah Simpang Abadi Terus di Desa Kayu Waro dan juga di Desa Bram Itam itu ada beberapa titik lokasi yang sudah kita kasih pelang bertuliskan rawan Laka Selanjutnya untuk di jalur menghubungkan antara batas Muara Jambi dengan Tanjung Barat yang bersebelahan dengan Provinsi Riau Khususnya di daerah selain itu terdapat titik lokasi rawan Laka khususnya di wilayah Ulu Di Ulu ini data rawan yang kami terima di Kilometer 131 Desa Tanjung Tayas, Kilometer 160 Desa Suban dan Kilometer 170 Desa Panoban Sementara untuk itu di Desa Merlung Kilometer 113 dan juga ada di Kilometer 199 Kecamatan Papalik dan di Kilometer 91 Di masyarakat Kota Kuala Tukal dan umumnya di masyarakat Tanjung Timur Barat ini agar lebih berhati-hati Perhatikan lambu-rambu kita yang ada di jalan Lebih lanjut Ibda Hans menambahkan setidaknya di tahun 2022 ini terdapat 28 kasus kejadian Laka Lantas Yang mana 15 korban meninggal dunia dan sisanya luka ringan dan luka berat Dengan kerugian materi sebesar 62.800.000 rupiah Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan